Alhamdulillah, Rabbul Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, wa ala alihi wa sahabihi wa mantabihum bi'isan ila yaum iddin amma ba'at. Alhamdulillah kita lanjut lagi. Latihan praktek baca kitab. Kita paling sisa membaca delapan kurang dua enam, paling sisa enam kurang lagi hari ini berarti sisa lima. Kan kita belajar sisa dua pekan, pekan ini sama pekan depan. Karena sudah mau lima belas, syakban. Kurangi dua, itu kurang hari Rabu, karena hari Rabu kita ikut anjuran presiden, libur. Terus kurang hari Kamis, karena hari Kamis rencana kita bilang santri perpisahan, bakar-bakar kambing. Alhamdulillah, jadi teman-teman luar juga bisa datang. Berarti kita butuh yang membaca lima orang lagi. Nanti sebentar kita yang mau lima ini, terakhir. Alhamdulillah. Perdoa, Ustaz Adi. Ka Adi ini, Ka Adi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa asabihin. Wa man tabiahum bi'isani illa yawmi'din. Qala mufasir asyik al-alama Abdul Karim, Abdul Rahman, Ibn Nasir As-Sadi Rohim Allah Ta'ala. Bi kitabit taisiri Karim Rahman, bitafsiri kalamimanan. Qala Allah Ta'ala. Wa minan nasi mayu'jibuka kauluhu fil hayati dunya. Wa yushidullaha ala ma fil qolbihi wa huwa aladdul khisom. Wa idha tawalla ta'afil ardi liyupsida fiha wa yuhlikal harsa wa nasla. Wa wlawla yuhibbul fasad. Wa idha kilalahu ittaqiblaaha akostadhu istatul bil ismi fahasbuhu jahannama wa labi'isal mahit. Mihad. Mihad. Baik, Masya Allah. Sudah banyak perkembangan jauh. Terus, terjemahkan. Dan sebagai manusia, ada ucapan yang menajubkan kamu di dalam kehidupan dunia. Dia bersaksi bahwasannya Allah, dia bersaksi kepada Allah bahwa apa yang di dalam hatinya, dan dia adalah penentang yang paling keras. Nah, baik. Ini ayah pertama ya. Allah menyingkap keadaan sebagian manusia. Dan itu tentunya nyata. Wa minannas diantara. Bukan semuanya. Min disitu litab'id. Bermakna sebagian. Di antara manusia. Man yu'jibu kakawduh. Ada yang ucapan itu menajubkanmu. Nah, ini masalah. Karena sebagian orang biasanya hanya melihat ucapan. Iya. Karena inna minal bayanila sihir. Kata Nabi. Ucapan itu sihir. Ucapan itu sihir. Nah, diantara manusia ada yang menajubkan ucapannya. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia ini. Dia mempersaksikan atas Allah apa yang ada dalam hatinya. Tapi sebenarnya. Wahuwa alatul khisam. Dia adalah penentang yang nyata. Cuman antum tertipu dengan ucapannya. Karena dia seperti orang-orang filsafat. Ahli kalam. Kalau dia ngomongkan. Dia pakai akal. Dia menyerang akal. Antum akan mendengar. Akan tertipu dengan ucapannya. Makanya banyak ulama yang memerangi. Memerangi, ya, ahli filsafat. Dan mengatakan kepada kita. Jangan belajar filsafat. Karena akan membuat kita jauh dari Allah. Karena dia alatul khisam. Karena dia adalah pendebat yang nyata. Karena kalau tidak cocok akalnya. Biar Quran dia tolak. Itu kalau orang yang pintar bercakap. Biar Quran dia tolak. Apalagi hadith. Rata-rata mereka hadith. Kalau suhi dia bilang ahad. Kalau suhi dia akan bilang apa? Ahad. Ini tidak banyak yang menukilnya. Ini tidak banyak yang menukilnya. Kalau Quran kan tidak bisa dia kasih begitu. Maka dia ta'win. Atau dia tolak maknanya. Karena menurut akalnya tidak masuk. Menurut akalnya tidak masuk. Na'udhu billah. Terus. Dan jika dia berpalin. Dia berjalan di atas permukaan bumi. Untuk membuat kerusakan di dalamnya. Dan dia merusak tanaman dan ternak. Dan Allah tidak mencintai kerusakan. Dan jika dikatakan baginya bertakallah kepada Allah. Dia mengambil kesombongan untuk berbuat dosa. Nah ini masalah juga mereka. Jadi orang ini bukan melakukan perbaikan. Tapi malah apa? Pengrusakan. Orang-orang yang pandai ngomong saja. Tapi pakai akal. Itu berjalan di muka bumi ini. Akan berbuat kerusakan. Yang aneh lagi kalau dikatakan kepada mereka bertakwala kepada Allah. Kesombongannya itu akan membuatnya dia. Dia angkuh. Tidak menerima apa yang dikatakan. Tidak menerima apa yang dikatakan. Terus. Maka cukuplah baginya neraka jahannam. Dan sesungguhnya seburuk-buruknya adalah tempat tinggal. Orang yang seperti itu ternyata kembalinya di neraka jahannam. Dan itu adalah bi'salmiha seburuk-buruk tempat kembali. Terus. Kala mufassir Rahimahullah. Lama amaru ta'ala bi'ikhtari min sikrihi wa hususun. Bil auqutil alfadilati. Alladhi huwa khairun wa masalatun wa birun. Maslahatun. Mashalatun. Maslah. Maslahatun. Wa birun. Akbaru ta'ala bi'hali min yatakallimu bilisanihi. Li yatakallamu. Yatakallamu bilisanihi wa yukolifu fi'luhu kaulahu. Wal kalamu imma ayyarfa'ah insana au yukfiduhu. Wa kola waminan nasi mayyukjibuka kauluhu fi'lhayati dunia. Ay, idha takallama roko kalamihi lil sami'i wa idha natoko sunnatahu yatakallamu bi kalami nafi'um. Wa yukidu ma yaqulu bi'annahu. Yushidu allaha ala ma fi kolbihi. Bi'an yuk bi'an yakbiru anna allaha ya'lamu anna ma fi kolbihi mawafiq mawafiku lima natoko bihi wa huwa kadibun fi'dalika li'annahu yukolifu kauluhu fi'lahu. Baik. Tadkala Allah memerintahkan sebanyak-banyak yang untuk bersikir kepadanya secara khusus dari waktu yang utama yang dia bisa mendapatkan kebaikan dan mashalat dan maslahat dan kehilasan. Allah mengabarkan dalam keadaan dari orang-orang yang berucap dengan lisannya dan perbuatannya menyelesihi ucapannya. Baik. Ini yang pertama ya. Jadi kan ayat sebelumnya, wa zhkurullaha fi'ayamin ma'dudat. Ketika Allah mengatakan bahwa disana ada perintah untuk berdikir, tapi Allah kabarkan. Disana ada orang yang keadaannya itu berucap dengan lisannya, tapi perbuatannya menyelesihi ucapan. Perbuatannya menyelesihi ucapannya. Terus? Maka ada pun ucapan yang mengangkat manusia dan merendahkannya, Allah berfirman, dan sebagian manusia ada ucapan yang menunjukkan kamu di dalam kehidupan dunia. Yaitu, jika dia berbicara membuat kagum ucapannya bagi pendengar. Dan jika dia bicara, kamu menyangkannya dia berbicara dengan ucapan yang bermanfaat. Dan menguatkan apa yang dia ucapkan bahwasannya Allah berfirman, dia menyaksikan Allah atas apa yang di dalam hatinya. Kadang mereka begitu. Dia ucap-ucapan yang benar, apalagi dia tambahkan lagi ini. Demi Allah ini, saya jujur begitu. Paham kan? Iblis juga saya, setan juga begitu. Iya, setan juga begitu. Dia bersumpah jujur terus. Dia mengabarkan bahwasannya Allah mengetahui apa yang di dalam hatinya, sampai dia melihat kepadanya. Dan dia adalah kedustaan dari hal tersebut karena ucapannya menyelesih perbuatannya. Jadi dia mengatakan Allah tahu isi hati saya tentang yang dia ucapkan, di mana taqobih tentang yang dia ucapkan. Tapi dia sebenarnya pendusta dalam hal tersebut. Seperti beli, kata Nabi kepada Abu Hurairah. Dia benar tapi pendusta. Iya, dia benar kepadamu tapi dia sendiri adalah pendusta. Terus. Itu lamul ibtidah ya. Kalau tidak, saya tahu dia akan. Lata wafiku. Lata wafiku. Lata wafiku. Lata wafiku. Lata wafiku. Lata wafiku. Kau li wafi'li. Lata wafiku. Lata wafika. Lata wafika. Betul. Dia sukun taknya? Kan taknya jadi tak kamu, kamu. Kho som tahu jika kamu berdebat dengannya. Sukun mimnya? Kho som tahu jika kamu berdebat dengannya, kamu berdebat dengannya, kamu berdebat dengannya. Ta'asubi. Baik. Terjemahkan. Maka seandainya dia adalah orang jujur. Sungguh dia mendapatkan taufik berupa ucapan dan amalan. Tawafuk disini, maka sungguh akan sama. Bukan taufik ya. Kalau taufik itu dari kata wafako, yuafiku, taufikot. Kalau ini tawafuk berarti tafa'ala. Kalau dia jujur, maka dia akan sama, sungguh akan sama ucapan dan perbuatannya. Seperti keadaan orang mu'min, bukan orang munafik. Maka oleh karena itu, Allah berfirman, dia adalah penentang yang paling keras. Yaitu jika dia berdebat dengannya. Jika kamu berdebat dengannya. Jika kamu berdebat dengannya. Dan kamu mendapatkan kepadanya berupa permusuhan, kesulitan, dan sikap yang berlebihan. Dan apa yang tersusun atas hal tersebut, dari apa yang dia punya sifat kejelekan. Paham tak? Ini dia. Mereka alat dul-kisom itu. Kalau kamu berdebat dengannya, dia buruk sekali. Dia buruk sekali. Tidak mau kalah, dia tak asum. Ya percuma ada orang berdebat dengan orang yang seperti itu. Karena kita tidak bisa juga kasih tahu dia yang benar. Karena dia adalah merasa dirinya yang benar. Terus? Bukan seperti orang mu'min. Yang dia menjadikan kemudahan dalam mengatur mereka. Dan tunduk kepada hak-haknya. Tunduk terhadap kebenaran? Terhadap kebenaran. Dan menunjukkan kewajiban dan kemuliaan adalah sifat dari mereka. Belum bilang, Laisyaka akhlak ilmu'minin mereka itu tidak sama dengan akhlaknya orang beriman. Alladina ja'alu suhulatamarkabahum. Yang menjadikan kemudahan itu adalah kendaraan mereka. Orang beriman itu, kendaraannya adalah kemudahan. Itu dia orang beriman. Kendaraannya mudah, kemudahan saja. Jadi kalau memang itu adalah benar, mudah mereka belok ke situ. Karena kan kendaraannya. Tantau yang dia naiki adalah kemudahan memang. Kemudian, Tunduk kepada kebenaran, itulah pekerjaan mereka. Kendaraannya adalah kemudahan. Tunduk kepada kebenaran, itu adalah pekerjaannya. Namanya pekerjaannya itu, ya sudah. Itu dilakukan. Terus, Wassamahatu, Memaafkan, Memudahkan, Itu adalah sifat dasar orang beriman. Jadi orang beriman itu tidak alatul khisom. Bukan penentang, Tapi dia adalah lembek. Lembut, mudah berubah. Mudah berubah. Masya Allah. Terus. Ya jatah hidu ala amali ma'asih Alladihia ipsadu fil ardi Wa yuhlika bisababidhalika al-harsa wa'l-nasla Fal-zaru'ah Zuru' Fal-zuru'ah Fal-zuru'u Fal-zuru'u wa'l-simaru Wal-ma'asi Wal-mawasi Wal-mawasi Tatal-lapa Watangkisu Watakola Bar-kotaha Bisababi amli Fil-ma'asi Masya Allah. Wa'blahu Wa'blahu Layuhibbul fasad Wa'idha Qana Layuhibbul fasada Fahuwa Fahuwa Yabegidu Afdal Mufasada Iyubgidu Iyubgidu Iyubgidul Afdal Mufasada Fil Mufsida Mufsida Fil Ardi Goyata Goyata Goyatal Gabdi Wa'in Nako Goyatal Goyatal Gabdi Gubdi Wa'in Kola Bilisanihi Kaulan Hasanan Dan jika Dia Berpaling Ini adalah Orang-orang yang ucapannya Menajubkan kamu Jika dia hadir di sisi kamu Dia berjalan Dia berjalan di atas bumi Untuk membuat perusakan Kepadanya Yaitu Dia bekerja keretas Atas amalan maksyatnya Yang dia merusak Di atas permukaan bumi Dan dia merusak Dengan sebab Hal itu Tanaman Dan ternak Ladang dan buah Dia membuat Ternak Menjadi rusak Dan berkurang Dan berkurangnya Berkah yang disebabkan oleh amalan maksyat Banteng Jadi anggaplah Banyak Ladangnya tetap Banyak ternaknya tetap Juga berkurang Berkahnya Berkurang Berkahnya Walaupun ada juga Disana langsung berkurang Ternaknya Berguna Berkurang Ladangnya kan Begitu hasilnya Ada tapi ada juga yang masih Bagus hasilnya Tapi berkahnya tidak Tidak ada Itu sebab kerusakan di bumi Berupa maksyat Terus Dan Allah tidak mencintai kerusakan Dan jika Allah tidak mencintai kerusakan Maka dia Memurkai hambanya Merusak di atas permukaan bumi Sampai puncak kemurkaan Dan jika dia berucap Dengan lisannya Dengan amalan yang baik Ewa inkola Walaupun ya Walaupun dia berkata Dengan lisannya Ucapan yang baik Ini disitu Jik Walaupun Terus Walaupun Pasirahimahawla Hatta yajidu amla Wal musaddako Laha Musakilaha Wa annahu Yabagi Iyambagi Iyambagi Ihtibar Ihtibaro Ahwah 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 Ahwahli As-suhudat As-suhudi As-suhudi Wal-muhakki Wal-mubatili Mubutili Minan nasi Bisa beri A'maluhum Baik Oh bisa beri ya Baik Bisa beri Kalau dicetak saya Bibiri Bisa beri A'maluhum A'malihim A'malihim Wa nusri Wa nab Wa nusri Likoro'ina Ahwahli Koro'ini Koro'ini Ahwahli Li Ahwahli Li Ahwahli Wa anla Yaktarru Bitamuyihim Tamwi Bi Bitamuyihim Bitamuyihim Bitaskiatin Amfusihim Baik Masya Terus terjemahkan dulu Maka di dalam ayat ini Terdapat dalil Atas ucapan yang menentang Dari seseorang Bukan dalil Atas kebenaran Dan bukan Kedustaan Dan bukan Dan bukan Keikhlasan Dan bukan Kejelekan Hingga dia Mendapatkan Amalihim Yang berbenarkan Baginya Baik Ini yang belum katakan Di ayat ini adalah dalil Bahwa Ucapan yang muncul Dari seorang Itu bukan dalil Kalau dia itu jujur Maksudnya sekadar dia bagus Dalam berucap Bukan menunjukkan bukti Kalau dia adalah orang Baik Orang baik Sampai kapan Sampai hatta yujid Al-amal Sampai dia bagus Dalam beramal Memperbaiki Yujid Artinya mengadakan Amalan itu dengan bagus Al-musaddiqlah Yang membenarkan dia Anda faham ini kan Jadi kalau ada orang Bagus berucap Ucapan terus Tapi Amalannya belum Maka nilai kita adalah Bukan dari ucapan Nilainya itu Kita tunggu dulu apa Amalannya Tunggu dulu Amalannya Iya Bagaimana kita bermuamalah Dengannya Paling sedikit Antum tanya Bagaimana sholatmu Kan kalau bagus Amalannya juga Kepada Allah Kalau Antum mau tahu Ini orang bagus Ya Bagaimana sholat Bagaimana Sholatnya Setelah itu nanti Kalau ada Hal dunia yang kita Mau terhubung Dengannya Maka kita Bisa Tanya-tanya tentang Dia bagaimana Pekerjaannya dengan Orang lain Cari tahu dari orang lain Jadi jangan ucapannya Langsung kita bilang Wah ini jujur Orang ini Bagus sekali ucapannya Itu bukan Ini yang diinginkan oleh Quran Ini kan semua Supaya kita diingatkan Supaya kita diingatkan Tapi kita harus Seperti penulis Bilang sebentar Harus Bisa beri Amalihim Terus dulu Orang yang membenarkan Baginya dan Bahwasannya Sepantasnya Dia mencontohi Keadaan orang yang Dia saksikan Dalam Dia iktibar Menguji Ini kata belu ya Yang bagi Sepantasnya Iktibar Menguji Keadaan orang yang Dia saksikan Dalam kebenaran Dan kebetulan Dari manusia Seluruh amalan mereka Ini dari Dia bilang Jadi sepantasnya Kalau kita melihat Ada orang berucap Bagus sekali Maka sebelum Kita Menyatakan Orang ini benar Orang ini tidak benar Harus begini Terus yang kita lakukan Maka sepantasnya Kita Melihat Tau sabri ya Bukan sobri Kalau sobri Beda Sober Ini sabr Pakai sin Sabr itu Kita kumpulkan dulu Semua keadaannya Baru kita tentukan Ini ditempu di Quran Misalnya di surat tur Ini yang pertama Apakah mereka Dicipta tanpa Sesuatu Atau mereka yang Mencipta Ini namanya Sabar Ada orang Ini tuh Ada orang Ini manusia Dia langsung Ada gak Atau dia yang Mengadakan dirinya sendiri Ini namanya Sabar Misalnya Saya bilang Ke Fahri Saya bilang Ke Fahri Ini Fahri Mungkin gak Saya bertanya Kepada orang Ahli kalam Orang filsafat Dan mereka pakai akal Ini di surat tur ini Ini namanya Dalilul Akli Kalau dia nanti Orang jujur Pasti dia masuk Islam Karena ayat inilah Yang membuat Jubair bin Mut'im Masuk Islam Dia musyrik Dengan Nabi Solat Maghrib Membaca ini ayat Langsung dia masuk Islam Karena dia akan Bertanya pada dirinya Saya tanya kepada Fahri Apakah dia dicipta Tanpa ada sesuatu Apapun Sebelumnya Maksudnya tiba-tiba muncul Fahri Kamu tiba-tiba begitu Itu yang pertama kan Pertanya-pertanya Pertanyaannya dua Atau kamu yang mencipta dirimu Fahri Tidak mungkin Maka masa Dia ada Dan dia sendiri Buat dirinya Tanda Ini namanya Sabar Ada mikir pula Sama orang Ada orang Berucap sesuatu Antum Jangan langsung bilang Betul yang kita bilang Tidak Antum Sabar dulu Bagaimana pengalamannya Apakah memang ada Dia begitu Jangan sampai Hanya pandai Ngomong Banyak orang pandai Ngomong Tapi tidak punya Pengalaman Di situ Kita nanti melihat Oh ternyata tahu Punya banyak pengalaman Baru kita ikut Jangan langsung Baru ngomong langsung Ikut Tidak boleh Nah makanya ini nanti Butuh sabar Butuh kita bergaul Sama dia Butuh pergi bersafar Bersama Supaya ditahu Gimana ini Orang ini Sifatnya Karena Sabar itu Di antara Yang menyingkap Sifat seorang Kita tidak bisa Misalnya gali Kita ajak dulu dia Untuk pergi Sabar Kalau itu Nanti Antum Tidak akan kecewa Kalau Antum Mau ambil Seseorang Itu yang kita praktekan Misalnya ada orang Ustaz Saya mau jadi tim Bisa kembang mobil Oh iya Tidak apa-apa Ikut maki dulu Di tim Coba dulu Baru nanti Dia ajak juga Nanti ikut Sabar Kita mau keliling Mau ke pare-pare Pindang Sidrap Coba mungkin ikut Di sabar itulah Nanti akan kelihatan Pulang sabar Jadi tidak langsung Di awal Ustaz Saya ini Biasa bawa mobil Sampai kemana Nah ini Ustaz Insya Allah Kuat angkat barang Tunggu dulu Sinam kau dulu ikut Nah pulang sabar Baru kita bilang Dapat Aku mau ke ikut Dipaham kan Begitu cara Supaya nanti Masa orang sudah masuk Antum bilang sudah terima Baru Antum langsung bilang Keluar Kan tidak bagus Jadi uji dulu Ini namanya Jadi ucapan itu Bukan nilai awal Bukan yang menjadikan Kita terima Ini yang belum bilang Harus Sabri'a Malihim Belum bilang dari awal Yang bagi Sepantasnya Sepantasnya Untuk diuji Amalannya Untuk diuji Amalannya Setelah itu baru Kita putuskan Oh kayaknya memang Cocok kita Sama Cocok kita Sama Paham tak? Ini nanti Semua orang yang datang ke Antum Apalagi kalau Antum Jadi Ustaz Kan macam-macam Orang bertanya saja Sama Antum Macam-macam Ada yang menguji Ada yang memang tidak tahu Macam-macam Ada juga yang bertanya Mau kasih jawaban Yang benar Dia yang mau kasih jawaban Yang benar Macam-macam Jadi ini nanti Dilihat Dilihat Bentuknya Terus Dan melihat Tanda-tanda dari Keadaan mereka Dan jika dia tidak tertipu Dengan penyamaran mereka Dan mereka merekomendasikan diri Mereka masing-masing Janganlah dia Tertipu Dengan penyamaran-penyamaran mereka Kadang orang itu menyamar Sebagai penutup ilmu Padahal dia bukan orang penutup ilmu Mauji ini cari makan gratis Mauji ini lari dari orang tuanya Begitu Moji ini lari dari pekerjaan rumahnya Sehingga dia masuk pesantren Sehingga dia masuk pesantren Nah itulah diuji Dengan Kalau dalam pesantren Dia diuji Belajarnya bagaimana Merojaannya bagaimana Dilihat juga Pergaulannya sama teman-temannya bagaimana Itu semua dilihat Semua dilihat Supaya nanti Iya Kita Tidak terlalu gampang Memberikan rekomendasi kepada Orang Terus Allah berarti Tidak terlalu gampang Suma sakro anna hazal Mufasada fil ardi Mufsida Mufsida fil ardi Bima asib lahi Iza amaro Bita'wil lahi Bita'wil lahi Bita'kwa Bita'kwa Bita'kwil lahi Takbiron wa anfa Takabbaro 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 wa anfa Wa aku satful Izaatul bil ismi Fayajimu Fayajmi'u Bayina Bayinal amli Amali Amali Bil ma'asi Wal qabari Wa takab Buri Wal takubburi Alan nasihina Fahasbuhu jahannama Alladihiyya Darun Asihina Al-mutakabirina 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 Mutakabirina Mutakabirina Walabi'isal mihad Ayi Al-mastak Al-mastak Kiru Wal-maskino Azabun da'iman Wahum Layanko Layanko Waba'asal Mustamirun Mustamirun Waba'asun Waba'asun Waya'asun ya Waya'asun Mustamirun Layuk Layuk Fifu Yuk Yuk Apa Layuk Fafu An'an An'an Hum Asabun Walai'ar Yarju'una 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 Sawaba' Jazaa'a Jinaya Tahun Wa Muqobalatihi Li'a'malihim Fa'iyazabilahi Min'akwalihim Baik Ashan Masya Allah Sampai situ Terjemahan Kemudian Allah menyebutkan Bahwasanya Ini adalah Kerusakan Di bumi Yang disebabkan Maksiat Kepada Allah Jika Allah Memerintah Untuk bertakwa Kepada Allah Dalam keadaan Sombong Dan Angkuh Takap baru Dia sombong Jika Allah Memerintahkan Takwa Dia sombong Wa'anifa Dan dia Angkuh Sinonim itu ya Bagus Sudah bagus Terjemahan Terus Dan dia Mengambil Kesombongan Untuk membuat Untuk berbuat Dosa Maka dia Mengumpulkan Antara amalan Maksiat Dan kesombongan Atas Nasehat-nasehat Orang yang Menasehatinya Orang yang Menasehatinya Maka cukuplah Baginya Neraka Jahan Yang dia adalah Tempat tinggal Untuk orang-orang Yang berbuat Maksiat Dan orang yang Berbuat kesombongan Dan sungguh Seburuk-buruknya Adalah tempat tinggal Yaitu Kandang Dan ruang sempit Masya Allah Kandang dan Ruang sempit Betul Maksudnya Tempat tinggal Yang sempit Terus Asap selama-lamanya Dan mereka Tidak terputus Dan hidup Terus-menerus Dan tidak mengurangi Asap dari mereka Itu kalau kita Baca Wahum ya Dan sebenarnya Kita bisa Wahamun Hamun Tapi tasdid Mimnya Wahamun Mungkola Yang kotik Dan kesedihan Yang tidak Pernah terputus Dan itu Lebih bagus ya Daripada Hum Iya Kesedihan Yang tidak Pernah terputus Terus Dan dia Tidak mengharapkan Balasan Balasan dari Perbuatan keburukan Dan balasan dari Amalan mereka Maka Dia berlindung Kepada Allah Dari keadaan mereka Wa iya dan billah Kita berlindung Kepada Allah Dari keadaan mereka Dari keadaan mereka Ahsan Berarti Terjemahannya Mantap ini ya Bisa Ya Baca Hurufnya Sama Dumba-dumbanya Antum Kalau Kak Adi Saya maafkan Karena Antum Tahu Belum tahun lalu Masih belajar Alibbata Jadi kita Jangan merasa Antum Kenapa itu Baca begitu Ustaz Sudah Sudah bagus Sekali Dia masih Baca Belajar Quran Sambil belajar Bahasa Arab Mantap Terjemahannya Sudah mantap Sudah bacaan Kayak berapa ini Dua kali Kedua Kedua jauhlah Dulu semua sah Ini sudah bagus Tahu Sama siapa kita belajar Ngaji Sama siapa kita belajar Ngaji Sekarang sama teman Ustaz Ya masya Allah Alhamdulillah Mantap Tahu Sudah mantap Ini Nanti bukan lagi Kak Di Us Masuk Us Belum Ustaz Alhamdulillah Bagus Terjemahannya kan Lancar Bisa Arabnya Huruf Huruf Arabnya saja Masya Allah Jauh Sudah jauh Kemajuannya Alhamdulillah Tinggal diperlancar Sekali Ngajinya Karena Kak Adi Lidahnya Seperti lidah Inggris Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Kita cukupkan Siapa besok Kita cari ini Lima orang Kita Baik Siapa lagi satu Yang mau baca penutup Lima ini kita cari Karena sisa Kita lima kali pertemuan lagi Insya Allah Suradi Dua Tiga Baik Tiga Tiga mau dulu Karena kan besok Tiga dulu Oh nanti lagi kita cari berikutnya Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Kita cukupkan Masya Allah Dari Tafsir Ayat tadi Lumayan Tiga ayat Dua ratus empat Dua ratus lima Dua ratus enam Berikutnya lagi Baru kita lanjutin Insya Allah Di pertemuan kita Besok Temuan kita besok Subhanakul Hamdik InsyaAllah ilha ilan Tasabtu Alhamdulillah trochę Dua ratus Datus I